Bangsa selama 12 tahun, tetapi Gubernur Bank Indonesia mengumumkan kira-kira 2 minggu lalu bahwa cadangan devisa kita yang ada di Bank Indonesia sekarang ini ada di kisaran 51 miliar dolar, di bawah itu. 1 per 6 dari yang seharusnya angka... Accumulation of national wealth. Tidak terjadi pengumpulan kekayaan nasional. Nah, kalau ini dibiarkan terus, berarti Indonesia ini ya stagnan. Berarti selalu kita akan berada dalam kondisi negara papan bawah dunia. Kita per kapita kita tidak mungkin meningkat di atas 2.000 dolar. Ini arti daripada kondisi. Nah, kondisi inilah membuat saya berpikir, masa iya sih kita merdeka, kita berkorban untuk menjadi negara miskin terus-menerus. Kemudian, saya diminta oleh banyak pihak untuk terjun ke politik. Karena tanpa kita terjun ke politik, kita tidak bisa ikut mengambil keputusan. Dan mengubah. Apalagi mengubah suatu keadaan yang tadi sudah saya buktikan, keliru itu. Nah, dalam kondisi itu, saya memutuskan bersama kawan-kawan bahwa kita harus ikut dalam pengambilan keputusan. Tapi ini karena keterpanggilan. Sebetulnya, secara pribadi saya seharusnya sudah minggir lah. Sudah nyaman ya, maksudnya? Ya, dalam kondisi sudah banyak menerima kebaikan dari Tuhan. Jadi, sebetulnya, dan saya ingin juga melihat yang muda-muda, yang lebih muda dari saya, mereka lah tampil untuk mengambil alih lah, kendali daripada bangsa kita sebetulnya. Tapi, saya lihat bahwa tidak ada yang mungkin berani menyampaikan terang-terangan kepada rakyat, bahwa sistem kita ini keliru selama ini. Saya kira mungkin saya salah satu, mungkin satu-satunya. Kandidat presiden yang... Iya, kandidat presiden yang mengatakan... Kandidat presiden yang mengatakan bahwa sistem yang salah. Sistem yang salah. Jadi, kita kalau tidak tahu penyakit kita, bagaimana kita tahu jalan keluarnya, terapinya. Mengobatinya. Mengobatinya. Dan saya tidak melihat di pihak-pihak lain, ada yang mengatakan kita harus ganti sistem. Itu yang saya ingin maju ke rakyat untuk menawarkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Dan ada solusinya. Ada solusinya. Tapi, kita harus berani untuk mengubah keadaan ini. Jadi, itu alasan mengapa Anda terjun ke politik dan kira-kira, tadi sudah dikatakan, secara finansial seharusnya bangsa ini bisa lebih mandiri. Lebih mandiri. Seandainya tidak terjadi kebocoran kapital ke luar. Yang sangat besar. Kekayaan nasional yang luar biasa besar. Saya kira ini sangat fundamental ya, Mbak Irma. Itu fondasinya ya. Jadi, ini indikator, ini bukti yang sampai saat ini saya belum terbantahkan. Belum ada ahli ekonomi yang bisa bantah kenyataan. Ini kan datanya BPS dari pemerintah Indonesia sendiri. Yang mungkin keadaan sebenarnya lebih parah dari itu. Jadi, kalau saya garisbawahi, sebetulnya Anda mengatakan kita ini seharusnya kaya dan tidak miskin. Benar. Seandainya uang kita dikelola dengan benar. Kekayaan nasional. Kekayaan nasional ya. Devisa kita tidak... Ya, tidak mengalir keluar terus. Baiklah. Lalu, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Mas Bowo ketika menjadi presiden pertama kali? Langkah apa yang akan diambil? Ya, tentunya ada urut-urutannya ya. Kalau begitu... Kekayaan fundamental itu dulu diselesaikan? Ya, itu kan kalau menyelesaikan ini, ini kan hanya simptom daripada kondisi. Jadi, langkah yang pertama tentunya adalah membuat keputusan-keputusan yang mengamankan kekayaan nasional. Sebagai contoh, sekarang Indonesia ini... Menurut-urutannya adalah membuat keputusan yang mengamankan dan kekayaan. Terima kasih.